Intro Saudara, sempat buron selama satu bulan. Dua dari empat pelaku begal ojek online akhirnya ditangkap polisi. Kedua terpaksa dilumpuhkan karena berupaya kabur saat dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. Aksi pelaku begal Wahyu dan Andika yang sempat viral di media sosial akhirnya terhenti setelah ditangkap tim Resmo Polda Sulsel bersama tim Resmo Polsek Tamalate. Para pelaku yang juga residivis dengan kasus yang sama ditangkap berdasarkan kamera pemantau di lokasi kejadian. Keduanya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan petugas saat dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. Sebelumnya, empat pelaku terekam CCTV melakukan aksi begal pada seorang pengemudi ojek daring yang hendak masuk ke dalam rumah kosnya. Para pelaku mengancam korban dengan senjata tajam kemudian membawa kabur ponsel dan uang 300 ribu rupiah milik korbannya. Atas perbuatannya, keduanya dicerat pasal 365 KUHP tentang kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Pada saat keduanya dilumpuhkan itu untuk penunjukan pengembangan barang bukti. Penunjukan TKP terus dilakukan penunjukan barang bukti di mana dia simpan. Namun dalam perjalanan dia melakukan pindakan yang artis yang sifatnya. Saya ingin melawan petugas dan ingin lari sehingga rekan-rekan Osnang itu melumpuhkan kedua kaki.